Intro Halo selamat sore teman-teman Shalom Ketemu saya Friska Barusego Kita di Bincang Ramadhan Hari ini saya salamnya agak sedikit Ada berbawa agamanya Shalom gitu Karena hari ini saya kedatangan bintang tamu Dari Orang-orang yang benar-benar ngerti agama ya Ini kakak, saya panggilnya anaknya kakak aja ya Habib melintat kepanjangan Gelar-gelar gitu Padahal saya susah betul lho dapat gelar itu Oh iya, oh sorry Udah gampang aja Gampang-gampang Kita akan berbicara tentang makanan halal dan non halal Untuk sahur dan buka puasa Kalau menurut Bang Habib sendiri Apa itu sih definisi makanan halal Dan non halal Bisa dibilang halal Dan enggak Itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau di Islam itu kan Banyak banget kriterianya Makanan Hukum dasarnya di Quran itu Bahwa segala sesuatu itu Allah berikan kepada kita Untuk kita konsumsi Jadi semua hukum dasarnya halal Yang haram itu kalau ada kemudian Hukum yang mengharamkannya Jadi baru sesuatu itu hal Jadi itu juga untuk menunjukkan rahmatnya Tuhan Kasih sayangnya Tuhan Sehingga segalanya dihalalkan Mayoritas halal Kemudian kalau mau ada yang haram Itu diharamkan Baru ada teks yang mengharamkannya Hukum yang mengharamkannya Selama enggak ada teks Maka ya berarti halal Nah itu kriterianya Yang pertama adalah Yang perlu digarisbawahi Halal haram ini Bukan kaitannya dengan agama Bukan oh kalau makanannya non muslim Pasti haram bagi orang Islam Enggak Enggak Jadi enggak itu Jadi yang haram itu kriterianya Pertama memang Kalau dia berefek negatif Kalau dia istilah Islamnya muterat Kalau dia buru bagi kita Misalnya Makan paku Makan paku haram? Terus saya baru tahu ya Meskipun tidak diharamkan Tapi Kalau itu buru bagi kita Makanan itu buru Jatuhnya haram? Jatuhnya pasti haram Kemudian Yang kedua adalah Kalau ada Teks yang mengharamkannya Seperti Babi Kemudian darah Kemudian bangkai Hal lain sebagainya Makan bangkai Iya sih Kristen juga enggak boleh makan bangkai Gitu 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 Terus kemudian Kalau najis Sesuatu yang najis Atau Sesuatu yang memabukkan Cinta Minuman Cinta Enggak boleh makan cinta Sedangkan yesus mengajarkan cinta kasih Waduh Haram semua yang kita amalkan selama ini Jadi yang memabukkan Enggak boleh Makanya minuman keras Gitu misalnya Enggak boleh Dalam islam Gitu sih Ada kriteria-kriteria Es batu Gitu Atau 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 ini sih Apa Binatang Yang Punya kuku Tajam Intinya binatang-binatang buas Punya Kiki Tajam Gitu Itu enggak dipolehin Oh ya tahu Yang berkuku tajam Kalau udah dipotong Kukunya Kalau udah dipotong Tetap saja Sama kayak Yang memabukkan Haram Kalau minum-minuman keras Tapi gak sabi ngobo Ya tetap saja Haram Gitu Kalau kita sendiri Apa pendeta Iya Kalau di Kristen Itu kan Pewahiuannya progresif Ada perjanjian lama Perjanjian baru Nah perjanjian lama Itu memang Penekanannya banyak Di aturan-aturan yang ada Sama juga kayak Babi Lalu darah Dan sebagainya Nah Waktu dalam Progresif ke perjanjian baru Nah salah satu Ajaran Yesus yang menyinggung Soal makanan Secara spesifik adalah Di dalam literatur doanya Yang dikatakan Berikanlah pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Secukupnya Dua Bapak kami itu ya Dua Bapak kami Jadi makanan juga Merepresentatifkan Penguasaan diri Makanya Cukup itu menjadi Sebuah isu yang sangat penting Dalam Tataan hidup orang Berpadanan dengan firman Tuhan Makanya ada beberapa Kayak Perjamuan kudus Itu kan anggur Alkohol Beneran Iya kan Tapi bukan Se Seember gitu Secukupnya Tapi kalau secukupnya Bagi seseorang Seember gimana? Nah itu Orangnya Kalau secanggir katanya Gak cukup Cukupnya seember Berarti masih boleh ya? Kata Yesus secukupnya Makanya kan kita Kita pasti tau lah Makanya kan disitu Makanan berhubungan dengan Karakter seseorang Makanya isu rakus Ya Tamak dan sebagainya Makanya makanan itu Waktu kita melibatkan Tuhan Di dalam Bahkan pola makan Itu akan Akan merepresentatifkan kita Dalam Melakukan Firmane gitu loh Jadi Ada ranah kedewasaan Yang ini bukan Cuma sekedar boleh Enggak Apa enggak Tapi Bagaimana kita Menyingkapi secara Dewasa Nah cukup itu Lumayan untuk Menjadi sebuah patokan Ya gitu ya Yang secukupnya aja Enggak berlebihan Untuk ini sendiri Untuk makanan Halal dan haram Bagaimana tanggapan Habib Kalau misalkan Orang Islam Bertamu ke rumah kita Yang non muslim Terus itu Kita kan biasanya Masak Mungkin makanan-makanan Yang menurut Islam Enggak halal gitu Dan masak Dan kalau Saudara kita yang muslim Yang bertamu Terus kita hidangkan Dengan bekas Yang biasa kualinya Kualinya atau piringnya Tadi kita hidangkan Tapi udah dicuci loh Enggak ya Itu gimana tuh Hukumnya Apakah bisa dibilang Sebenarnya yang tadi Saya garis bawahi Bahwa ini bukan Soal sentimen agama Oke Jadi Selama sudah dicuci Ya enggak ada masalah Yang enggak boleh Itu kalau memang Dia masih ada bekasnya Dan itu ya Hukumnya karena bekas Makanan halamnya Bukan karena Itu disajikan oleh Orang yang beda agama Dan lain sebagainya Enggak Jadi Asal dicuci Enggak ada masalah Cuman memang Agak rigid di Islam Soal bagaimana mencucinya Ada yang masih berpegang deguh Harus pakai tanah Jadi pakai tanah Ada yang bilang bahwa Oh enggak Itu zaman dulu Karena enggak ada Mama lemon Tiba-tiba di Quran Ada mama lemon Makanya karena sudah ada Mama lemon Dan lain sebagainya Sekarang pakai itu Sudah cukup Itu loh Saya itu kadang-kadang Tersinggung teman-teman Kalau ke rumah disajikan Pertanyaannya Sampai kayak kita Ini udah dicuci loh Kita yang jadi Rasanya kayak Aduh Apa mereka kesini Kalau enggak dihidangkan Kita yang enak Gitu kan Hidangkan pertanyaannya Sampai kayak Terus ini bekas masak Ada sampai yang kayak gitu Sampai bekas masak babi Nggak ini Sampai kadang Nggak mau makanan Kadang kan tersinggung Kita lah Semua manusia Pasti loh Emang kita Kita tahu Nggak mungkin babi Yang kita datang Ini enak dikecapin Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Itu menjebak sekali Tapi sebenarnya Kalau Kamu Menyajikan babi Tapi saya nggak tahu Dan kamu nggak ngaku Itu ya jadi Untung di saya Karena saya nggak tahu Tapi dosanya di saya Dosanya iya Pokoknya yang dosa-dosa Anda lah Oh gitu Yang dosa-dosa kita Nggak artinya Itu juga hukum Dalam Islam Kalau nggak tahu Hukum nggak jatuh Kepada dia Jadi kalau dia nggak tahu Nggak dikenain hukum Itu sekaligus Karena banyak orang kan Yang baru tahu Setelah dia makan Baru tahu Ya itu nggak apa-apa Di Islam Dan terakhir nih Habifada nggak tip-tip Untuk membedakan Mana makanan halal Mana makanan nggak halal Kalau dari ngeliat aja Bisa nggak? Nggak sih Nggak bisa ya? Nggak bisa Nggak bisa Masih bisa Kita ada celah Saya masih pengen Dia belum bisa membedakan Mana daging babi Mana daging sapi Nggak apa-apa Masa saya sama hati Dia secara mata Belum bisa membedakan Kita masih ada celah Makanya Kita taruh potongan-potongan Yang slice daging babi itu Di dalam hoka-hoka beng Itu dia nggak tahu Tapi kan kelihatan sih Kalau yang menyajikan bersalin Ini hati-hati Tapi ya lagi-lagi sebenarnya Kalau saya di prank Ya kan jadi halal Saya nggak tahu Kalau kakak Yeri sendiri Tahu pasti ya Membedakan mana Sebenarnya sulit Apalagi kalau di Indonesia Kulturnya Bakmi, jamur Iyeh minyaknya Kalau kita misalnya Beli bakmi di daerah Mangga Besar Daerah fluid Ya kan nggak ada hal-hal haramnya Bakmi, ayam, jamur Kita nggak tahu Kalau kita taste Baru ketahuan Nah ini Nggak cuma ayam Itu ada ininya Kalau di Kristen Ada lembaganya Nggak kayak MOI Yang melabeli Itu sih Itu sih nggak ada Tapi kalau dalam sebuah ajaran Itu satu hal yang Yang Tuhan nggak suka lah Dalam artian Sebuah ketidakjujuran Begitu Nah kita kan Bagaimana tetap Hidup di dalam eksklusif kita Tapi tetap secara inklusif Kita harus Membawa pengaruh Dalam artian Menolong orang juga Untuk bisa semakin Aman Semakin cinta Dengan Tuhannya juga Gitu Jadi bukan semangat Untuk Ini Itu salah ya Tadi contoh salahnya Gitu kan Ya kurang lebih Tapi kan maksudnya Kalau untuk kita sendiri Yang manusia Kadang kan benar-benar Nggak tahu Ketentuan dari yang muslim Bagaimana Kadang mungkin Pemotongan ayam aja Kita beda Mungkin di kita Yang motong Kalau nggak pakai doa Atau apa gitu Bisa dikatakan Kalau di mereka Udah di hidangan Itu bisa jadi haram Dan sedangkan kita sendiri Nggak tahu Kalau itu haram Buat saudara kita Ya Kalau di Islam Misalnya Kalau nggak dipotong Dengan cara yang islami Jadi haram Dan Yang tadi Juga disampaikan Bang Yeri Itu Di Islam juga Ada panduannya Bahwa Makanan-makanan Yang bisa menyebabkan Kita jadi buruk Secara karakter Itu juga dihindari Misalnya Kalau di Islam Harus Mengurangi makan Makanan hewan Itu ada panduan Dalam Islam Tathawuf Namanya Jadi Kalau bisa Lebih banyak Makan sayuran Karena kalau makan daging Itu akan Apalagi daging Dari hewan-hewan Yang Buas Itu akan Daging secara umum Sebenarnya Hewan Itu akan Sapi Akan membuat Mempengaruhi Atif ini Kita Apa Pembawaan kita Diakini Dalam aliran Spiritual Islam Itu akan Mempengaruhi Spiritualitas kita Jadi Nalurinya Jadi Gampang marah Dan lain sebagainya Mantas Biksu-biksu Pada sendu gitu Mereka kan Makan sayur aja Ya Sangat islami Ternyata Tinggal ini aja Sebenarnya Tinggal Sahajat aja Sudah-sudah Sangat ini loh Mereka Di sisi lain Kita jadi tahu Ternyata Perbedaan agama Itu gak Seketat Yang kita Bayangkan Rata-rata Semua Ajarannya Intinya Mengajarkan Orang Untuk Saling cinta Terima kasih Selalu Berbuat Baik Dan Tidak Berlebihan Dalam Segala Hal Teman-teman Terima kasih Sudah menemani Kita sampai Disini Karena Sebentar lagi Habib Harus Buka puasa Jadi Kami berdua Ingin Menyiapkan Buka puasa Untuk Habib Habib Gak percaya Online Terima kasih banyak Teman-teman Yang sudah nonton Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih